Cerita pendek peresmian Rosman sebagai bangsawan dari sudut pandangnya Harmud. Harmud, lelaki dengan mata kekuning-kuningan, rambutnya sendiri agak merah keoranyenan. Dia merupakan keturunan murni dari Lisegang. Umurnya sendiri kemungkinan 12 tahunan. Putrinya Elvira, Rosman, akan diresmikan sebagai bangsawan pada musim panas ini. Itulah yang diucapkan ibunya setelah dia kembali dari pesta teh pribadinya Elvira. Mereka memegang alat pencegah penyadapan dan mulai melihat para pelayan yang di sekelilingnya. Harmud pun melanjutkan, Ibu, apakah kamu akan melayani putri Elvira sama itu? Ottilie dan Elvira itu seperti sudah sahabat dekat ya. Harmud ini ketika kecil sering sekali diajak ke rumahnya Elvira. Dia sering bertemu dengan Cornelius. Dia sudah cukup dekat dengan Cornelius, sering berbagi cerita ataupun pemikiran. Tetapi, Cornelius tak pernah menyebutkan dia itu mempunyai adik perempuan. Harmud langsung tahu bahwa itu bukanlah anak kandung dari Elvira. Yang memungkinkan itu adalah anak istri kedua atau istri ketiganya Karstet. Tetapi, karena Ottilie yang diminta untuk menjadi pelayan, tak mungkin istri kedua yang merupakan fraksi Veronica. Jadi, yang paling memungkinkan dia adalah putri dari istri ketiganya Karstet, wanita Mad Nobel yang mempunyai mana sekali berak Nobel. Itulah yang terbesit dalam pikiran Harmud. Tetapi, bagaimana bisa ibunya itu menjadi pelayan gadis yang tak jelas asal usulnya itu? Harmud merasa tak nyaman dengan keputusan yang tak masuk akal itu. Harmud, Rosman itu putri yang sangat terdidik dan pandai. Dia itu sangat cakap, rupawan, dan cantik. Apalagi ketika dia bisa menjadi anak angkat Aup. Bukankah itu mendekatkan faksi Lizegang dengan klan penguasa? Tapi dalam pandangannya Harmud, Aup itu sebenarnya tak perlu mengangkat anak terutama dari bangsawan Lizegang. Karena itu akan merusak suasana bangsawan yang sekarang. Bukankah itu keputusan yang sangat ceroboh? Harmud, Lebereksama itu menginginkan seseorang untuk bisa mendapatkan informasi di balik adopsi ini. Semenjak terpenjaranya Veronica, kastil itu ada perubahan drastis. Banyak sekali orang yang menginginkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Terutama mereka yang ada di sekitarnya Florencia sekarang. Di sini Otilia itu manggil suaminya sendiri dengan sama ya. Entah mengapa gue kok suka ya tipikal karakter kayak gini ya. Laberek itu adalah ajudannya Florencia. Harmud terkejut bagaimana bisa seorang istri pertama Aup tidak mengetahui di balik adopsi ini. Dengan menyilangkan tangan, Harmud semakin curiga apa di balik adopsi Rosman ini oleh Aup. Ibunya menambahkan pengangkatan Rosman kali ini juga merupakan momentum bagi faksi Lizegang untuk mengembalikan kecayaannya. Harmud pun hanya mengiakan aja. Mendengar kata faksi, dengan tatapan kosong, Harmud melihat keluar. Hah, masa bodoh. Bagi Harmud sekarang itu yang terpenting adalah posisinya Ehrenfest sekarang di Jurgensmith. Setelah peperangan pangeran keempat dan kelima, yang dimenangkan oleh pangeran kelima, mereka yang ada di kubunya pemenang mereka berada di peringkat tinggi. Dan mereka yang berada di kubunya pangeran keempat mereka berada di peringkat rendah. Ehrenfest yang netral berada di tengah. Tapi entah mengapa, para kubu pemenang itu melihat Ehrenfest itu seperti kubu yang kalah. Tak berbeda. Dan kubu yang kalah, mereka itu merasa mudah untuk bisa menyalip Ehrenfest yang dulunya itu berada di rangking bawah. Apabila Ehrenfest tak melakukan apa-apa, tak mengejutkan jika dia itu berada di lima bawah atau bahkan terendah. Jadi disini Harmud itu benar-benar kecewa dengan para orang dewasa yang hanya peduli dengan vaksinya sendiri. Padahal itu bisa menghancurkan kesulitan Ehrenfest sekarang. Ranking Ehrenfest sekarang itu hanyalah sebuah angka saja tanpa kualitas. Dan itu bisa dengan mudah hancur. Harmud itu menyimpan semua keluhan itu di hatinya. Dia itu tak bisa memahami ibunya yang mau melayani seorang gadis Mad Nobel hanya untuk vaksinya saja dan suaminya. Harmud hanya mendengus dan merasa bodoh dengan semua ini. Saat peresmian Rosmai Upacara itu diadakan di pertengahan musim panas. Padahal biasanya yaitu diadakan di awal musim. Sehingga upacara ini berdekatan dengan upacara Starbin. Pengikatan untuk orang yang mau menikah. Jadi sudah banyak bangsawan yang berkumpul di Nobel Quarter. Mudahlah untuk mengundang bangsawan saat-saat seperti ini. Dan disana itu ada sekitar 200 bangsawan. Di antaranya banyak sekali kerabat-kerabat Lisegang. Disana juga ada Aup, istrinya, dan anak pertamanya. Disekitarnya itu ada juga bangsawan Vaksi Veronika. Tetapi ada ketegangan yang tak terlukiskan disana. Ketika mendengar bahwa Riyarda ternyata akan menjadi pelayannya Rosmai. Disini Harmud yakin Riyarda yang sebagai pendidiknya Karstadt dan Aup Ehrenfest menjadi pelayannya itu betapa pentingnya posisinya Rosmai itu di mata Aup. Tetapi Harmud tak paham apa yang dipikirkan Sang Aup itu. Riyarda disini sempat bilang juga Ferdinand, adik Sang Aup, juga mengharapkan Rosmai bisa menjadi pusat perkembangan Ehrenfest nanti. Bagi Riyarda itu harapan yang terlalu tinggi untuk gadis yang bahkan belum diresmikan sebagai bangsawan. Tapi disini Riyarda malah khawatir jika hal itu benar-benar dilakukan oleh Aup. Pandangan Riyarda menuju ke Ferdinand yang sudah masuk ruangan. Harmud mulai mengamati Ferdinand. Dia adalah orang yang mendapatkan kebencian Veronica. Dia pun memutuskan untuk menghindari politik dengan memasuki kuil. Harmud sudah pernah mendengar Ferdinand dari kakak tertuanya. Dia itu selalu menjadi yang terbaik ketika di Royal Academy. Apakah Ferdinand ada di balik adopsi Rosmai ini? Bukankah itu berarti bahwa Ferdinand itu telah bergerak di belakangnya Veronica? Acara pun dimulai dan Rosmai pun masuk bersama dengan Elvira. Apakah benar ini Rosmai? Gadis itu sekalipun dilihat oleh 200 bangsawan, dia itu tidak panik. Tidak melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Dia itu berjalan dengan anggun, dengan santai, dan dengan senyum ramah dan lembut. Rosmai. Rambutnya itu bagaikan langit malam. Kilauan rambutnya bagaikan bintang-bintang yang berada di langit. Tergerai dengan indah. Dan hiasan rambutnya itu belum pernah Harmud lihat sama sekali. Dia adalah gadis yang sangat cantik dan rupawan. Sekalipun dia itu kemungkinan lahir dari ibu bangsawan menengah dan telah tumbuh di kuil. Dia itu dapat bergerak dengan sangat sopan, halus, dan anggun. Tidak diragukan lagi, guru yang mengajarkan etika kepadanya pastinya akan memujinya. Karena dia sekarang pantas disebut sebagai putri seorang Art Nobel. Dia yang telah melewati pendidikan yang ketat sebagai putrinya Elvira. Tentu tidak mempermalukan keluarganya. Dan juga dia pantas untuk menjadi adiknya Cornelius. Pandangan Harmud beralih ke Cornelius. Eh, Cornelius melihat Rosmai dengan wajah gelisah. Aneh, seharusnya Cornelius itu membenci istri kedua dan istri ketiganya. Tetapi wajah khawatirnya Cornelius ini memberikan keterkejutan Harmud. Oke, disini Harmud mulai mengamati Rosmai. Dia memang bisa bersikap anggun. Tetapi hal itu belum tentu pantas untuk diadopsi oleh Auk. Upacara pun dimulai. Perbedaannya disini adalah Ferdinand tidak menggunakan alat kuil untuk mengeluarkan mananya. Orang kuil itu biasanya tak memakai cincin bangsawan. Tetapi Ferdinand berbeda. Jadi karena itulah dia tak perlu menggunakan alat bantu kuil. Tetapi Rosmai itu bukannya memberikan berkah ke Ferdinand. Tetapi malah berbalik dan memberikan berkahnya kepada semua orang. Cahaya biru muncul dari cincin Rosmai. Tapi sementara itu orang-orang itu mulai bertanya apa yang terjadi. Harmud mengamati cahaya biru itu keluar dari cincin. Menuju ke langit-langit. Dan mulai memutari seluruh ruangan. Itu seperti hujan berkah. Itu adalah pemandangan yang sangat tak terduga baginya. Para pemirsa sekalian terkejut dengan betapa banyaknya cahaya yang dikeluarkan. Dan berapa banyak mana dalam tubuh kecilnya itu. Namun melihat wajah tenangnya Karlstedt dan Ferdinand. Harmud tahu itu bukanlah kesalahannya Rosmai. Itu mungkin menunjukkan betapa banyaknya mananya Rosmai. Bahkan jika dia belum pernah diajari kompresi sihir. Namun yang membuat Harmud terkejut bukanlah berapa banyak mana yang dia keluarkan. Tetapi adalah berkahnya yang dia berikan itu sesuatu yang tidak normal. Keindahannya membuat Harmud tercengang. Itu seolah-olah dia telah diberikan berkah oleh dewa. Pengalaman itu membuat dada Harmud panas. Rosmai itu terlihat seperti utusan dewa yang bisa memberikan sejumlah berkah yang sangat menyakitkan. Bahkan jika untuk seorang aknobel dewasa yang telah mengetahui kompresi sihir. Padahal setiap bangsawan itu selalu memberikan berkah ketika mereka diresmikan sebagai bangsawan. Tetapi apa yang berbeda pada Rosmai ini? Kenapa berkahnya itu begitu indah? Saat Aup mengumumkan adopsi Rosmai, bangsawan itu terlihat sangat ribut. Mereka terlihat belum diberitahu akan adopsinya. Tetapi bagi Harmud yang telah melihat berkah yang sangat cantik itu, wajar bagi Aup telah menemukannya. Di sini Harmud sangat ingin tahu lebih banyak lagi apa yang telah dilakukan oleh Sain Ehrenfes tersebut. Menurut ceritanya Aup, Rosmai itu dibesarkan di kuil. Tetapi di sini Harmud masih memilah-milah informasi yang diberikan oleh Sylvester. Di sini penulis benar-benar membuat karakter Harmud ini sangat unik ya. Dia itu sangat harus akan informasi tentang Rosmai. Tetapi dia itu tak serta-merta mengambil mentah-mentah informasi dari orang lain. Dia itu sempat memprosesnya juga. Para bangsawan pun mulai diperkenalkan kepada Rosmai. Dan Rosmai ini benar-benar menghafalkan semua nama dari bangsawan itu. Karena ayahnya sebagai ajudannya Florencia dan di sini ibunya juga sebagai pelayannya Rosmai. Jadi kemungkinan Harmud juga akan dikenalkan. Harmud di sini itu agak-agak sabar gitu. Harmud di sini merasa aneh karena ini pertama kalinya dia itu tertarik dengan orang lain. Di sini Harmud sendirilah yang paling terkejut akan perubahannya sendiri. Tetapi tiba-tiba Wilfrid datang dan mengajak bermain Rosmai. Padahal di sini Harmud sangat tak sabar untuk diperkenalkan padanya. Tetapi sayangnya Rosmai sudah tak kembali ke aula lagi. Tampaknya Rosmai mempunyai tubuh yang sangat lemah untuk bisa mengikuti gerakannya Wilfrid. Dia kehilangan kesadaran dan terluka parah. Sepertinya Rosmai dibawa ke kamar setelah menerima sihir penyembuhan dari Ferdinand. Mengetahui bahwa Wilfrid telah menyakiti Rosmai. Rosmai di dalam hatinya mulai secara alami memusuhi Wilfrid. Dia pun menatap tangannya sendiri. Ah Rosmai sama pantas untuk menjadi out berikutnya. Selesai. Itu tadi SS Harmud bertemu dengan Rosmai sekalipun hanya sepihak ya. Itulah sejarah munculnya karakter Sasuga Rosmai sama. SS ini dari Miyakazuki hadiah untuk Suzuka Sang Ilustrator Manggaga Park ke-1 dan ke-2. Harmud ini karakter yang menarik ya. Mempunyai kecerdasan yang hampir sama dengan Ferdinand dalam mengolah informasi. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai titik ini. Terima kasih untuk para penyawar terhormat. Yang pertama, terima kasih bang untuk web novelnya. Oke, sama-sama mas bro. Yang kedua, bang akun sosmednya gak aktif kah? Jujur ya, gue itu jarang pakai sosmed. Terutama Facebook atau IG itu jarang. Gue seringnya pakai Twitter. Untuk Twitternya, gue kelihatannya udah fullback. Kalau gak salah sih. IG, FB, dan semua sosmed itu gue punya akunnya. Cuman jarang buka aja. Dan terima kasih banyak. Terakhir, Praksi Rosmai. Menunggu update manga. Gue juga nunggu kok. Dan untuk Sawerianya, arikatuk gozaimasu. Untuk makasih buat yang Saweria. Disini kemungkinan gue akan upload drama CD-nya juga ya. Sekemampuan gue aja. Pokoknya tunggu aja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.